Bang Kris pengen jadi solusi dari problem-problem yang mereka hadapi Gimana, keren gak? Ya, oversize kayak gini Tuh, Bang Kris beli Rp350.000 ini, Cik Ya kan, kira-kira di Cipida bisa dapat harga berapa? Boleh dicek dulu bahannya Harus sama ya Oke, kalau saya lihat ini kan ada spandeknya ya Bang Kris Jadi bisa stretchable buat badan-badan yang besar kayak gini ya Oke Bang Kris, seperti ini saya bisa punya dapat Yakin? Betul Bawa langsung kesini Kita coba bandingin ya Oke, boleh-boleh Kira-kira bahannya sama atau enggak Bang Kris bakal nilai ini sama atau enggak Memang harganya sesuai Tapi ternyata barangnya beda atau bahannya beda Nah, kita lihat Oke, nih Bang Kris Oh, ini potongannya nih, Cik Iya, betul Kalau saya lihat ini kan sebenarnya bahan wapak, knit stretch gitu ya Memang lagi tight banget Terutama gara-gara Uniqlo ya Iya, betul Harganya pasti di atas Rp500.000 tuh kalau Uniqlo ya Tahu sendiri Jadi saya produksi untuk beberapa depth store gitu Contohnya kayak di apa tuh? Ion Mall Ion Mall Tentu Wow Kita ada masuk juga Ion Mall Gitu Nah, jadi Jadi standarnya Jadi udah tau lah ya standar-standar mall-mall gede Betul, betul Jadi standar produksi atau bahan juga saya sudah hafal lah Cuman mereka punya merek sendiri Betul, jadi mereka pake home brand mereka gitu Biasanya begitu Jadi tau dong bahannya Iya Tau dong, karena ini memang lagi hype banget Kita gak cuma pake di dewa Saya juga pake di anak-anak Oke, sekarang kita dari deket ya Lihat bahannya ya Ini sama persis dan ini stretchable juga Hehehe, deg-degan Tuh, sama bahannya Iya Nah, ini sekarang kita ngomongin sedikit harga ya Boleh Kita jangan kasih harga pastinya Bisa gak? Kalau bang Kris jual Nembak aja ya Oke Nembak aja ya Di bawah Rp100.000 Di bawah Rp100.000 ya bang Kris ya? Kualitas sama loh Oke, gak masalah Jangan sampai nanti dirubah-rubah Bahannya dirubah Ininya dirubah Enggak bang Kris Sebetulnya bahan-bahan seperti ini tuh Masih bisa masuk di harga di bawah Rp100.000 Serius? Serius Loh, kenapa? Ini kan contoh Nanti pas giran jadi Nanti malah gak sesuai Beda bahan gitu ya? Beda bahan Saya bisa jari gak? Kemarin bang Kris udah nanya ke beberapa pabrik loh Harganya dia mentok di harga Kita buka ya Pasti ya di atas Cepego Cap Oh iya, pasti Rp150.000 Nanti sudah nego-nego gitu ya Gak-gak dapat Kira-kira Nah, kalau disini Kenapa kok bisa? Gini loh bang Kris ya Fabrik saya ini Gak hanya produksi garment Tapi juga kami punya Produksi tekstil Bentar, bentar Ini bang Kris ganggu dong Emang tekstil sama garment Bedanya apa? Kalau misalnya konveksi itu Skala kecilnya ya bang ya Kalau garment itu Skala besarnya Jadi kita bisa mengerjakan Kuantiti besar Kalau tekstil? Kalau tekstil itu sebetulnya Perusahaan yang memproduksi Dari benang menjadi kain Gitu loh bang Kalau mungkin kebanyakan Kan pabrik garment lain Mereka tuh ambil kain Dari toko-toko Beli kain Beli kain dari toko Artinya si toko kan Sebetulnya sudah mengambil untung ya Dari si produksi kain Tapi kalau kami Kami tuh punya pabrik Dari hulu ke hilir gitu bang Jadi dari mulai benang Dirajut menjadi kain Saya udah tau Saya udah tau Lalu sudah jadi kain Terus kita produksi menjadi Baju Itu tuh kita masih dalam Satu perusahaan gitu bang Keluarga besarnya Ini orang garungan Dan orang tekstil Ya betul Pas Kita bisa kerjasama Kalau kayak gitu Jadi keluarga kami Itu memang hubungannya Dari garment Tekstil Konveksi juga ada Ketika Bang Kris Notis Komen saya itu Saya udah semangat banget Di kerjasama Serius Karena saya hubungannya Bang Kris tuh followernya banyak Waduh Saya udah happy banget Mudah-mudahan produk kita Bisa meledak nih ci Dengan bahan yang sesuai Bang Kris gak pengen Ada silahnya Ada komplain-komplain Nanti bahannya gak sesuai Dengan gambar Mudah-mudahan nanti teman-teman Set video ini Jangan sampai kita dibohongin Oleh Civida Dan kita juga bisa Pantal terus Perkembangannya nanti Sampai sejauh apa Jadi kalau misalkan Nanti ada yang notice Dan pengen bikin Baju skala besar ke Civida Pengen bikin buat running Kayak Pokkari Atau mungkin Indomaret Mungkin yang ngeliat nih Owner-owner Bisa dapet disini murah loh Karena kami juga sudah Beberapa kali Dapet project juga ya Ada Indomaret juga Oh gitu Untuk running juga Kita produksi Pix Kalau kayak gitu Kita kenalan langsung Sama owner-nya Oke Kita liat video berikutnya Terima kasih Terima kasih